musik proses berlangganan paket dari telekom itu wifi managed service atau WMS yang banyak mungkin teman-teman ragu untuk memasangnya atau berlangganan caranya bagaimana terus prosesnya bagaimana seperti apa berapa lama nanti saya jelaskan pada kesempatan ini yang pertama adalah sebelumnya saya sudah pelangganan indy home yang bukan WMS karena memang paketnya berbeda teknisinya juga berbeda walaupun sama-sama dari telekom setelah berlangganan indy home saya penasaran pengen pasang WMS langkah yang saya lakukan menghubungi sales telekom sales indy home bisa bagaimana prosedurnya untuk pengisian perlangganan WMS atau WTI saya diberi format setting format disi nama alamat dan lain sebagainya nanti saya lampir setelah saya isi saya suruh menunggu setelah menunggu sekitar tiga hari tiga hari dari proses pengisian data saya ditelepon dari kantor pekalongan walaupun saya tinggal di pomalam tapi yang melulusi WMS itu dari kantor pekalongan setelah tiga hari dikonfirmasi bahwa mengkonfirmasi alamat memastikan data dan lain sebagainya nah dari proses konfirmasi tersebut baru dua hari setelah dapat telepon datang teknisi yang masang modem modem yang sama kayak telekom berarti lima hari prosesnya tiga hari mengisi data ditelepon di dua hari selanjutnya teknisi lapangan masang modem modem ini yang buat dial si wifi idnya modemnya sama kayak telekom kayak langganan baru memang langganan baru masang kabel lagi dari odp dari tiangnya yang menarik kabel lagi ke rumah jadi ada dua kabel fiber yang masuk ke rumah saya setelah lima hari atau setelah dipasang modem modemnya prosesnya itu sekitar dua minggu lama cukup lama karena kemungkinan antri dengan teknisi PMS yang terbatas wilayahnya juga terbatas hampir lebih dari dua minggu hampir 20 hari ditelepon teknisi dari pekalongan teknisi bayar lukas itu pun dipasangnya jam 10 malam jam 10 malam karena keliling dari pekalongan arah pemalang mungkin ada beberapa tempat lokasi yang pemasangan ada yang ada yang gangguan dan lain sebagainya sehingga kalau di kalau di total di tempat sayap pada saat misi pertama data sampai sampai pemasangan itu sampai hampir tiga minggu ketika teknisinya dari pekalongan MMS itu masang-masangnya adalah alat yang yang namanya routernya itu tadi kan modem yang masang teknisi telekom atau indikom nah yang ini WMS itu alatnya ada alatnya Cisco Ironlet biasanya itu yang kotak gede itu yang nanti memancarkan SSID dipasang malam-malam kalau saya tanya biasanya satu sampai dua harum baru aktif pada saat pemasangan itu ada terdapat tiga SSID block Wifi terus apa lupa tiga yang artinya belum bisa digunakan hanya Wifi ID nya saja yang bisa digunakan kalau Wifi ID berarti kita beli vouchernya jadi hampir-hampir setelah pemasangan malam pagi udah bisa biasanya katanya dua hari satu sampai dua hari tapi kebenaran teknisinya mungkin sistem di kantor langsung ke input jadi langsung aktif ya saya coba tes normal itu saja buat teman-teman yang yang pengen ngerti penasaran prosesnya seperti apa ya sama seperti pelangganan ini di home itu saja semoga bermanfaat jadi nanti ketika pelangganan ini dapat kalau pertama itu ada ada tiga SSID empat ada suspensi ada blokir Wifi terus nama Wifi ID terus nama seamless kita disini ini ada yang saya konekkan ada Wifi ID yang pakai voucher terus yang java ponselindo ini yang langganan WMS sesuai dengan paket terus yang seamless ini yang pakai akun akun seamless namanya biasanya yang digunakan untuk ditembak pakai alat tapi saya tidak gunakan karena saya pakai Wifi ID ini walaupun apa saya berlanggalan MS tapi saya pakai Wifi ID karena keperluan untuk download yang lebih dari 20 20 bps kita tes kecepatannya kalau biasanya sampai 80 kalau jam-jam normal kalau ini termasuknya sedang sedang apa namanya tidak normal jadi semua dapat 38 tapi lumayan murah satu voucher Rp25.000 sebulan dapat dua dibeli di reseller enggak resmi sih lumayan